Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi di channel Rata212 semoga kita selalu diberikan nikmat suatu afiat dan nikmat panjang umur serta nikmat sepaham ini video kali ini saya akan melocok perjalanan saya ke tempat bersejarah kotaknya di kaki Gunung Salak yang masih di wilayah dekat Curug Nangka tempat bersejarah ini disebut dengan ketilasan Prabus Luwangi atau yang lebih kita kenal lagi dengan persediaan Prabus Luwangi tapi sebelum saya ke tempat petilasan Prabus Luwangi saya akan menuju tempat wisatanya dulu ya guys yaitu Bukit Cinta nah di tempat wisata itu biasanya ramai tapi kalau untuk tempat wisatanya lebih asik lagi kalau dikunjungi pada malam hari karena lampu-lampu sana akan terlihat cantik dan bisa kita buat selfie-selfie Oke tetap ikuti terus video ini sampai selesai jangan lupa like subscribe dan komen dan share video ini ke teman-teman kalian terima kasih dan tetap ikuti terus let's go nah teman-teman disini juga kan kuri pemandangannya cukup bagus ya guys nah bila ada kalian yang ingin singgah dulu kita bisa singgah di warung-warung untuk mengisi perut yang kosong Oke tetap ikuti terus terus perjalanan ini sampai ke tempatnya nah ini adalah tempat bersejarah yaitu persinggalan Prabus Luwangi Oke sebelum kesini kita akan ke tempat wisatanya di lokasi itu lebih cinta ya guys oke nanti setelah itu baru kita akan kembali ke sini nah disini kita akan melewati petang tanjakan tanjakannya cukup curam ya guys di sini kita harus extra hati-hati karena caka tanjakannya cukup tinggi dan jalannya juga kurang bagus ya guys jadi kita harus benar ekstra hati-hati oke guys kita berhenti dulu karena di depan ada kendaraan jadi kita harus bisa jaga jarak dengan kendaraan di depannya selamat menikmati oke sebentar lagi kita akan sampai ini ada di sebelah kanan tempat wisatanya itu lebih cinta di sini kita lihat penuluh-penuluh menghiasi jalan untuk masuk oke sekarang kita akan masuk ya guys nah kita akan bayar dulu di sini kita dikenalkan biaya per orang Rp12.000 guys oke guys inilah tempatnya itu mungkin cinta ya guys nah untuk kalian yang ingin ke sini saya sarankan lebih baik malam hari ya guys karena tempatnya akan lebih terlihat indah oh ya jalur yang menuju ke sini nanti kalian bisa langsung dari arah Curug Nangka ke arah Persingan Prabu Sulewangi lalu kalian lurus saja nah terus sampai kalian menemukan umbul-umbul di pinggir jalan nah berarti itu sudah mulai mendekat ke tempatnya oke demikianlah perjalanan ini jangan lupa like subscribe dan komen dan nantikan video selanjutnya yaitu tempat dimana kita akan berkunjung ke Patilasan Prabu Sulewangi oke terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati